Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya sama saya si Temisim besok Gimana kabar sobat semua Baik baik saja ya Oke hari lebaran yang ketiga Umumnya kita lakukan on the way ya Artinya kita setelah hari lebaran pertama Tempat keluarga, tempat simbah, kakek, nenek Hari kedua mungkin di rumah nyambut tamu Nah yang ketiga ini on the way biasanya On the waynya itu bisa ke tempat besti Ketempat temen yang jauh ataupun saudara yang jauh Bahkan ke tempat orang yang spesial Nah ini kira-kira yang mana nih teman-teman Hari ketiga ini rencana mau kemana Nah yang masih di rumah Saya doakan sehat selalu dan terima tamu dengan baik Dan ya pokoknya kita isi hari kemana ini Dengan penuh ceria dan penuh dengan semangat Dan jangan lupa senyum hari ini Tentunya dengan saling silaturami Saling memaafkan kita semoga menjadi Orang yang lebih baik untuk kedepannya Dan saya pribadi juga Minal Aydin Walva Aydin Karena mungkin banyak banget kesalahan saya Baiknya disengaja ataupun tidak Saya mohon maaf lahir dan batin Minal Aydin Walva Aydin Jadi Lebaran ketiga ini saya Sengaja Ke counter untuk Buka paketan Karena paketan yang datang ini banyak banget ya teman-teman Jadi kurang lebih adanya 11 paketan lagi yang belum saya bongkar Dan insya Allah setelah 11 nanti sudah semua finish Lalu open untuk service online kembali Oke bagaimana kita akan bahas Untuk unboxing kali ini Apa yang? Layarnya mati HP apa? Tablet Tablet Kenapa tabletnya? Ini apa? Ini kan Mana lho Nah yang kena dipencet lagi Ini buat yang dipencet Pecah? Oke Paling ini loh kan Tilem loh Paling dipencet Oh ketidis waktu turu Paling dipencet lagi Tapi kayaknya ditinggal loh mas Orang Dua Latte Zirek ya Kita pimpin itu Ini posisi ini nyala Cuma dia nggak bisa Yang sakit namanya separuh ini loh pak Oh nggak Ini Dada pesening online Itu Tapi Zirek lagi Menyambut Menyambut Mulai loh Kalau kalian beli Oh no Ohr Ya 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 Hahahaha Hujan apa Aduh Jadi musibah bisa Sopongnya Kamu meat Oke Sopongnya Kan Asamulnya Asamulnya oh pernah nonton saya kira kan Jawi terus jari-jari yang keluar itu punggur apa iya katanya jaman jari-jari yang 100 oh iya, 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 iya iya, 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 iya. oh, alah, gak apa-apa tak video, oke ya, jadi ini gak apa-apa ya tak video ya jadi ini beliau ini bawa ini nih, Z-Rack ya, Z-Rack tapi memang ini produknya agak lumayan lama mas, jadi harus nunggu, nunggu, sabar sih lakukan lagi online sih berarti sampai ceritanya ini apa ya panas banget ini mas adik sampai mondok mondok ini kediri oh, iya, iya, iya mampir-mampir ini rumah ngerti rumah korak yang buruk ini pak mul kan paknya itu ya pak mul tajam oh, ini bapak 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 kan pemangku masjid ini masjid aku nah, pak mul itu sering apa sih, ini ngisi acara ini oh, berarti ceritanya jadanya adik yang ini 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 bule ini bule pecah ketindisan karena aku yang kan sampai kilang-kilang oh, sampai keturun sampai apa, pondok kediri Jawa oh, iya, iya, iya bisa bilang tahun dua tahun dua tahun enak ya rasanya aku pernah dati santri soalnya aku pernah mondok itu tiga tahun jadi rasanya dati santri pernah ngerasa gak apa-apa ya ini nanti 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 isi isi oh, iya kalau video ini ini kalau misalnya video ini yang sudah ganti berarti serampung di sini aku malah gak ngerti berarti sampaian pernah dalam videoku ya kan habis aku bodol mas bayarnya aku macet tapi ini nanti raya ganti 4 tahun 5 tahun oh oke pun ganti pun ganti terus di beton ini yang pondok di sita malah iya gak boleh ya di pondok di sita ini pun lengkap ini wajar yang pondok memang kan demi kebaikan sih demi kebaikan memang peraturan pesantri rata-rata begitu berarti jendangan kamu kamu mau kamu 5 hari ini ya berarti tanggal 6 tanggal 6 oh iyalah ayah sabar dulu ya ini upload gak apa-apa ya silaturahmi ya ini jeneng ini kontrol ya rata siapi kue ini aku gak buka tenan ini gak buka tapi aku harap konten bongkar bongkar paketan paketan servisan kan gak gendrali sampai nah ini aku paling berampung gak unboxing terus tutup ya sabar dulu ya ini oke 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 geng monggo monggo ini hati-hati geng hati-hati hati-hati ini sampai oh ya 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 nomor ini notang di WA oke 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 ya ada aja lebaran ketiga ini masih ada yang nyarpis ya oke jadi teman-teman ternyata yang nganter tablet ini tadi tuh juga subscriber subscriber ya subscriber nah ini untung banget sih saya pas buka counter apa ya sebetulnya gak buka tapi mau bikin konten ya konten untuk bongkar paketan terus dateng tadi ini saya gak tau pas ini untuk di touchscreennya ada yang jual gak tapi tapi ya saya akan coba usahakan ya untuk ganti touchscreen ini mudah-mudahan spare partnya ada dan untuk hari ini lumayan panas ini teman-teman ya oke teman-teman nah ini kondisi HP itu masih menyala ya masih kondisi tablet masih menyala cuman bilangnya itu yang sebelah bentar yang sebelah sini itu berfungsi oh yang berfungsi sebelah sini ya ini ini berfungsi ini kan ada rotakan ya rotakannya itu memisahkan memisahkan ini touchscreennya kalau ini gak berfungsi ini sudah pasti touchscreen yang rusak ya beda kalau ini tadi gak pecah terus sebagian bisa sebagian gak itu biasanya ada jalur yang konslet jalur yang bermasalah biasanya untuk di touchscreen kalau ini sudah jelas ini kalau sudah teman-teman dapeti belah begini sebelah bisa sebelah enggak itu rusak touchscreennya nah saya tidak tahu pasti untuk tablet ini itu masih ada enggak kita coba cek ya di marketplace untuk touchscreen z-rec oh ada sih kelihatan kalau sudah muncul seperti ini ya touchscreen z-rec z-t 216 oh ada ya oh masya Allah perhatiin harganya harganya lihat ya harganya itu 123.500 padahal setahu saya untuk touchscreen tablet untuk yang advan yang seri advan ya pokoknya seri advan ya itu hanya 15.000 20.000 kalau ini kenapa kok 123.000 dan rata-rata di atas 100.000 ya ini 103.000 160.000 160.000 wah ini sih betul-betul mahal ya menurut saya mahal banget ya karena jelas kalau untuk touchscreen ini sebetulnya murah touchscreen tablet itu ya paling 20.000 an contoh atau memang naik semua saya gak paham ya coba touchscreen tablet advan ya nih advan s7c hanya 17.000 28.000 13.000 jadi beda banget ya sama zirac tadi ya zirac itu 123.000 apa penyebabnya ini karena kelangkaan itu udah pasti ya karena sekarang ini tipe-tipe tablet yang seperti ini yang seperti ini itu langka baru ya ini masih tersedia itu masih untung-untungan ya tapi kalau saya saya pikir ya kalau untuk 130 belum ongkosnya 150 lah contohnya sama ongkosnya ya itu sangat lumayan mahal ya untuk tablet sekelas seperti ini ini tablet apa gak tahu ini tablet ini RAM berapa internal berapa ya oke saya tadi coba lihat di pengaturan tentang ponsel gak bisa ya rada susah karena nah ini ternyata dia RAM-nya sudah 2 ya internal 16 GB kenapa kok dia bisa mahal itu maksud saya mungkin faktor itu lah tadi ya faktor karena tablet ini sudah langka orang itu kalau sudah rusak kan kalau gak diperbaiki terus susah nyari barangnya otomatis online nah kesempatan untuk lapak-lapak online untuk harganya lumayan wow ya oke ya 2 dia menggunakan speedroom ya ya seperti layaknya tablet lokal biasa ya jadi ini ya masih mending masih ada yang jual untuk touchscreennya tapi yang bikin kaget harganya ya ya mudah-mudahan saya konfirmasi pemilik dan setuju dengan harganya tapi tadi kalau saya denger ya ceritanya jadi adiknya ini minjem tablet punya buliknya gak kerasa ketindis ketiduran ketindis jadi belah seperti ini otomatis kan ya harus dibenerin ya harus tanggung jawab dan kayaknya sih berapapun biayanya ya mesti disangkupi ya namun jika pemilik nonton ini tadi sudah saya coba cari ya untuk di online itu harganya ini yang ini yang 10 in jadi Z ZT 216 itu ada yang 10 in yang kita pegang sekarang yang 7 in yang ini ini yang 7 in ini kayaknya 123 ini yang paling murah ini ada 103 360 extreme 8 in oh berarti macam-macam ya ini yang 7 in atau 8 in kayaknya yang 7 in ini berarti yang ini 123 ribu jadi jika pemilik nonton ini harganya harga belinya sama okirnya kurang lebih 150 lah ya jadi biar tidak kaget bila pemilik atau yang nganter tadi beliau nonton ya ini gak sengaja ada subscriber bawa tablet rusak dan mudah-mudahan bisa mengisi hari lebaran ketiga ini jika teman-teman ingin ngelengcer ingin berlebaran on the way hati-hati di jalan ya pastikan keselamatan saat di jalan saat mengendarai motor atau mobil terus ya mudah-mudahan kita bisa saling memaafkan dan menjadi orang yang lebih baik oke itu saja semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh